Sebagai mana yang saya katakan tadi, selanjutnya sabar, sabar itu membawa keberuntungan yang tadi juga-duga. Meskipun dia seekor gua, ya kalau sabar pasti dapat kijang. Dia nungguin tuh, sampai mulutnya dikerubutin lalur. Nunggu kijang pada minum di sungai. Itulah kesabaran kita sampai begitu. Jangan sabar disebut-sebut, gua udah sabar, gua udah sabar. Itu makanya itu disebut, ya sabar keberlinger. Kalau sabar itu, ga usah banyak bicara macam-macam. Sabar di segala bidang. Baik usaha, belajar, udaha mengaji. Lebih-lebih dalam mengerjakan sholat. Kalau orang sholat itu sabar, maka rahmat Allah akan tunggu. Redo Allah akan tunggu. Kalau Allah udah redo, apa jamilahnya. Surga. Makanya kalau sholat itu sabar. Sabar. Bacaan-bacaannya pun harus sabar. Gak usah keburu-buru, santai aja gitu, sabar. Ya, sampai salam. Seperti sholat sunnah, luarkan. Harus sabar. Jadi sholat wajib. Sholat wajib juga harus sabar. Ketupan, dapetan tuh. Jadi, iya nih. Ini punya asa, ya bukan nih? Ini dia nih. Atau, apa-apa, bikin lagi satu lagi buat Palong. Eteh, tempat yang itu. Yang haam, ini mau tanggung. Canggir. Betul, betul, betul. Bikin saya dua. Alhamdulillah. Tadi kita udah bab sabar. Sekarang bab iman. Iya, bab iman. Orang yang bersabar pasti beriman. Kenapa dia beriman? Dia beriman. Iman itu mempercayai apa yang ada. Apa yang ada, dia selalu berdaya. Oh, adanya ini, adanya itu, adanya. Yakin. Udah beriman, dia yakin. Maka dia akan mendapat semacam apa namanya, rahmat Allah. Orang beriman, yakin. Datanglah rahmat Allah. Kalau udah datang, rahmat Allah. Tidak ada yang bisa menjatuhkan. Itulah rahmat Allah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau udah datang kepada nini kita, disebabkan kita beriman dan yakin tidak ada yang bisa menghalangi. Apa itu, rahmat Allah? Nah, rahmat itu begini. Orang banyak masang iklan di mana-mana. Iklan ini, iklan itu dipasang di tiap pojok. Sepertinya warung nasi murah. Ditulis lagi, sono warung nasi murah. Tapi di sini ada warung pojok. Karena dia modalnya beriman dan yakin, warung pojok malah lebih laku. Malah lebih laris warung pojok. Tapi iklan yang di mana-mana tuh dia pasang. Malah banyak utangnya. Banyak utang ya? Malah banyak utangnya di bank. Buat pasang iklan katanya. Minjem duit di bank buat pasang iklan. Akhirnya lakunya kagak dagangannya. Bankrot iya ya? Iya, yang di pojokan. Larisnya bukan main. Karena dia beriman dan yakin. Meskipun di pojok, laris. Laris, ada yang mesin tiga bungkus. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada panggilan, panggilan Pak Misa. Ya, pemirsa Youtube yang Budiman itulah tadi, Tausyah dari Dai Jalan Langkita, Bapak Emno. Ustadz dari Pamulang. Ya, Ustadz dari Pamulang. Semoga Tausyahnya bisa mencerahkan hati kita semua yang di runung gundah dan gelisah. Dimana persoalan makin menghimpit setiap hari. Ditambah lagi nanti BBM akan naik 1 April 2012. Maka ini adalah betul-betul penyejuk buat kita semua. Mekinlah pemirsa Youtube yang Budiman. Semoga mendapat hidayah dan ridho dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.